Jakarta banyak fans terlalu terlalu banyak yang terlalu, bagaimana cara membutuhkan poesie? Kami tidak ada harapan untuk mereka punya bola sepak, yang mana mereka boleh harap pada liga. Mungkin semula daripada kegelapan itu dan teman-teman kita boleh melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Tuh Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. semoga dipermudah dan diperlancar urusannya aktifitasnya dan semoga selalu dalam keadaan bahagia teman-teman disini ada video dari sepak bola Malaysia dan pelatih sepak bola Jepang berkomentar tentang begitu cepatnya sepak bola Indonesia berkembang dan semangatnya para supporter Indonesia nah teman-teman untuk mengetahui lebih lengkapnya yuk kita simak ulasan dalam video ini oke yuk dari cuplikan video di atas terlihat jika pundit Malaysia yang pesimis jika negaranya akan masuk piala dunia namun sebenarnya begitu juga dengan timnas Indonesia yang sampai kini masih bersiap dan bertaruh untuk mengamankan tiket round keempat kualifikasi piala dunia 2024 namun di samping itu Indonesia patut berbangga atas pencapaian yang telah diraih tim Garuda sejauh ini dan sampai saat ini supporter Garuda masih setia dan mendukung penuh pasukannya dan selalu memanaskan stadion dengan aksi-aksinya yang mimukau senada dengan ungkapan pelatih timnas Jepang berikut ini yang mengatakan jika supporter Indonesia merupakan supporter paling fanatik di dunia dan pertandingan Jepang dengan Indonesia bukan sesuatu yang mudah karena melihat perkembangan timnas Garuda yang sangat pesat belakangan ini terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima menerima kasih telah menerima 혹시 Terima kasih telah menonton! So, the match in Jakarta against Indonesia will be a very, very challenging game for us. And then, we know that passion of Indonesian supporters, that is also, we are really difficult. But also, we know that how speedy the Indonesian team grew up recently. So, that is also a threat for us. We are expecting a very difficult, challenging match against Indonesia. Indonesia bawa untuk Under-23 ni, tak silap aku, dia ada 7 atau 8 pemain yang daripada senior team yang main dekat AFC. Piala Asia Agak lah hari tu. So, kat situ kau boleh nampak yang macam dia memang betul-betul serius ambil tournament ni. Dan aku merasakan bila dia melepasi grup dan ada peluang untuk layak pergi ke Sukar Olimpik tu, aku rasa dia dalam right track lah sebenarnya. Dan mungkin benda tu sebenarnya yang kita boleh belajar daripada kita punya jiran sebab dia sebenarnya dah melalui zaman kegelapan bola sepak tu sebenarnya. Awal lagi daripada kita sebenarnya. Yes, walaupun pada satu ketika yang fan-fan Indonesia ni seperti tiada harapan lagi dah untuk dia orang punya bola sepak. Yang mana dia orang punya boleh harap pada Liga dah tentu yang kena ban dengan FIFA. Liga pun dah kena haram lah. Tapi main Liga haram lah. Main Liga haram lah. Dan bila kau bangun bangkit semula daripada kegelapan tu dan kau boleh tengok sekarang macam mana dia orang berjaya dekat Piala Asia untuk squad sini dan kemudian untuk squad under 23 ni aku rasa dia back to decision kita lah sebenarnya. Berapa seriusnya kita untuk pergi ke sesuatu kejuanan yang sebenarnya kita bukan masuk kejuanan tu untuk state edisi sebenarnya. So, bercerita tentang seriusnya kita untuk pergi ke satu-satu tournament piece aku faham maksud kau. Selection of player yang Indonesia bawa kali ni daripada jurulatih diorang, Shinta Young ni. Kita sebagai rakan serumput, kita happy lah dengan jiran kita. Performance diorang dekat saingan Piala Asia. Kita tahu kita mungkin satu ataupun dua langkah sedikit keterbelakang daripada diorang. Tapi melihat kepada star player diorang, star boy diorang, player yang beraksi dekat overseas ke, player-player penting untuk squad klub dekat negara diorang ke, semuanya diberikan peluang untuk beraksi dalam kejuanan under 23 piece. Player macam Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rizky Redor. Ini adalah player-player penting untuk squad senior diorang. Ya, maksudnya dekat squad senior pun kau dengar dekat nama-nama ini. Nama yang sama, Wiss. Dan bawa pro under 23. Betul. So, bagi aku, kita ada ramai sebenarnya player-player yang bagus, yang boleh kita kategorikan sebagai star boy Malaysia. Dan kita tak bawa pun ke kejuanan ni. Bukan kejuanan ni je. Banyak kejuanan sebelum ni pun kita tak boleh nak bawa player-player macam Arif Aiman, Syuhong Wan, player-player yang beraksi dengan pasukan JDT. Yes, kita faham. Kita faham player ni dah beraksi sepanjang tahun, 2023. Main pula dengan squad senior hari tu. So, banyaklah game yang diorang main. Tapi, kadangkala, kadangkala, kehadiran player-player macam ni bukan sekadar untuk beraksi 90 minit. Kau faham maksudku? Kalau kata player ni, kau tak boleh nak risk dia untuk beraksi selama 90 minit. At least, kalau kata dia ada dalam squad pun, moral player-player ni akan jadi lain tau. Semangat akan jadi lain. Tapi, dengan ketiadaan player-player ni, kita nampak seolah-olah macam FAM dan juga tim kita secara keseluruhannya tak serius pun untuk cabar dalam grup yang kita dah pun terkeluar sekarang ni. Kita masih lagi mengharap player-player macam Syarul Saat. Yes, dia memang player yang antara the best centre-back lokal yang kita ada. Tapi, sampai bila please? Betul tak? Betul. So, berbeza dengan pasukan Indonesia. Kalau ikutkan, Indonesia dah start gunakan player-player macam Witan Sulaiman, Pratama Arhan ni. Daripada zaman Malaysia, coach dia adalah Tan Ceng Ho. Betul. Kita kalah 2018 EFF kan? Betul tak? Betul. So, ini adalah kerja yang telah dilakukan 4 ke 5 tahun yang lepas. Sekarang kita nampak hasil. Mereka dah mula menuai hasil. Itu apa yang kita boleh belajar lah daripada Indonesia. Tapi, di kesempatan ni kita orang di podcast Bola Duk Out, kita nak ucapkan taniah juga dekat rakan serupun kita iaitu pasukan Indonesia dan juga fan-fan Indonesia. Kita perasan sebenarnya dekat channel A2N Studio dan juga platform-platform media sosial bola sepak negara kita ni dihujani oleh penyokong-penyokong Indonesia. Satu perkara yang aku nak korang tahu fan-fan Indonesia, aku tahu ada toxic-toxic fans daripada Malaysia ni sama juga macam Indonesia. Tapi, aku sangat appreciate komen-komen yang burni yang membangun daripada fan-fan Indonesia dalam video-video A2N Studio dan juga dekat platform-platform media sosial kita yang lain. Sebab benda-benda ni sebenarnya sangat positif dan menunjukkan yang kita ni tak adalah mendongak ke langit dia kan bila kata dah menang. Macam Malaysia, sebelum ni Malaysia pun pernah melalui perkara yang sama. Pernah juga jadi bongkak, bangga diri macam ni kan. And sampai satu tahap, kita pun akan jatuh, kita akan down sikit, kita perlukan rakan serumpun kita untuk support kita. Begitulah tadi komentar fan sepak bola Malaysia dan pelatih sepak bola Jepang Indonesia sempat mengalami ketepinggalan, tapi begitu cepatnya dia bangkit dan berkembang. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.